Ayam cemplung? Ayam goreng bak cemplung Bak cemplung? Cemplung itu nama daerah? Iya Oh dikiraan kita cemplung itu kecebur Salah calon tong ada Salah calon tong Salah calon tong Papi buat papi? Ya Papi juga ada Papi 2 bat ada Carli, panutan Ayo kita cari comok Cowok Tau cowok di mana? Ada telurnya? Kok telur cewek dong? Ya kan yang punya telur itu cowok Oh cowok? Iya Eh saya punya telur Ya Dagingnya memang empuk Tadi kita lihat prosesnya di dapur ya Ini dagingnya lihat Penang sekali ya Oke saya ada di dalam Ini saja yang kita lihat di deskripsi punya Nih Ini ada sambal Lihat sini Let's go Sambal Lalap-lalapan Tau tempe Ini nasinya juga Tempatnya sangat tradisional sekali ya Sekalanya Dan ayam saya belum ada ayam Saya mencari ayam Ini Ayam goreng Ayam goreng Ayam cemplum Ayam goreng Ayam goreng Mbak Erjo, tapi alamannya cemplor, tapi cemplor itu nama daerah? Iya. Oh di kiraan kita cemplor itu kecebul, nama daerah di Jogja. Tidak, tidak dibantu, di sebelah sini ada di Jogja. Ini ada berapa tahun? Mulai dari tahun 1972. 1972? Masih Tuhan ayah, apa namanya gue? Tahun 1972 lebih lama. Kenapa? Kayaknya udah kenal 200 tahun kayaknya? Asik ya, gue ini tahun 1972 besar. Sekarang sudah generasi ketiga. Generasi ketiga? Iya. Ini langsung. Mbak, pokok, pabrik, pibung, politisi, berjabat, dan menaksinya siapa aja? Oh banyak sekali. Ada Mahfud MD. Mahfud MD. Ada fotonya di sebelah sini juga. Mahfud. Tempat calontong ada. Calontong, wah salah lontong. Papi juga ada. Papi juga ada. Papi juga ada. Cari, Van Houten. Apa lagi? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ini kita lihat fotonya ya. Yuk kita lihat ke belakang. Yuk, boleh lihat dulu. Sini, sini. Bo, dapurnya? Bo, dapurnya. Oke, saat ini saya sudah ada di dapur ayam goreng basur blok. Betul ya? Iya, betul. Bu Sri. Bu Sri. Ini apanya mau kita lihat pedagiannya? Ini boki loh. Pelak banget lah. Bentar di sini. Wih, kayu bakar. Gue suka banget makanan dengan ayu kayu bakar. Oh, ini lho. Bu, makan lho. Ini makanan di sini nanti ayamnya ini. Bapak bolo. Bentarnya ini. Ini siap dibolok kayu. Bentarnya ini bentarnya. Ini bentarnya, geng. Ini bentarnya. Oh. Iya, ini. Angkat Bu. Ayam bentar. Ayamnya dari mana Bu? Ini dari tengahnya sebelah juga ada penyeblainya Bu. Bantu selamat? Ya, ada. Dari bermacam-macam daerah ada. Oh, ini ayam. Iya. Ini yang masing-masing kayak gini. Iya. Kita tembelai sendiri. Oh, jadi besi ya? Iya. Ini ayam, cewek cowok. Ini ayamnya buka, aku lihatin dulu. Ayamnya cewek comok. Comok. Cowo-cowo di mana? Ada telurnya? Oh, kok telur cewek dong? Ya kan yang punya telur itu cowok. Oh, cowok. Iya. Saya punya telur. Ini masih mengantar. Nah, terus nanti itu kita masukkan ke sini. Ini bumbunya. Ini bumbunya ibarat ini sama Mbak Enya. Oh iya. Coba mau diaduk. Lihat tuh. Ini belum ada ayamnya. Ini resep sendiri? Iya. Dari bawang tadi. Ya semua masakan dapur, bumbu dapur dimasakkan ke sini. Oh iya. Oh iya. Kenapa pakai kayu? Karena kalau pakai kayu itu, pertama, panasnya itu pakai lama. Panasnya lama. Jadi panasnya pakai gas ya? Iya. Karena itu ayamnya ayam comok aku yang tidak ditenang. Tuh kan. Kalau ayam kayu asli bedanya, kemana-mana nyekel. Ada lampunya lagi lampunya. Nih. Nah ini nih. Ini nanti tempatnya kalau ayam sudah dimasukin, kita taruh di sini. Oh ini yang udah. Tuh. Dagingnya empuk ya Bu. Nanti kita coba ya. Kalau di belah-belah nanti kita coba sendiri. Terus mana lagi Bu? Ini udah jadi. Ini alhamlah arti. Nanti kalau ini. Yang sudah jadi itu yang di sana Pak. Yang sudah jadi. Nah ini. 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 Yang sudah jadi itu yang di sana Pak. Ini nanti kalau ayamnya sudah mendidih. Kita angkatan di sini. Supaya higienis. Tidak ada alatnya. Iya higienis ya Pak. Nah nanti kita masukkan lagi. Biar untuk. Jadi sebelah hari ini. Ruangnya besok pagi. Oh sebelah hari ini. Jadi besok. Iya. Berapa lama kalau saya sampai matang Bu? Dua hari. Dua hari. Dua hari. Maksudnya selama itu? Enggak kan Bu. Belesap. Enggak. Jadi gini. Ini nanti. Dimasukan ini. Kalau sudah mendidih. Kita angkat. Masukkan ini. Terus betuk pagi. Masak lagi? Masak lagi? Masak lagi. Dosa apa itu ayam? Panasnya dua kali. Kayak terah kali ya. Bu, masak-masak ga Bu? Belum? Jangan, jangan. Oh ini bubunya? Ini ini. Tuh. Bawang ya Bu? Iya. Bawang merah, bawang putih. Di blender? Iya. Ini bawang putih. Ini bawang merah. Tuh. Bawang merah biasanya jahat. Kalau bawang putih baik. Kira cerita ya Bu. Iya. Ini blender. Apa lagi Bu? Kalau dari sini, udah perasaan dari sini. Kita dari sana. Kemana? Sini. Lepas. Sudah. Sudah jadi Bu? Sudah. Sudah siap di blender. Sudah siap. Ini kan digoreng. Ini kan dari awet kan udah matang. Ini yang besar. Ini. Lihat tuh. Enak banget. Montoknya pake ini Bu. Iya. Siap makan. Siap makan. Ini menu tradisionalnya ini saya suka. Lihat nih. Ada petai. Ini petai nya. Ini petai nya. Ini petai. Ini buat minum. Atau haus. Simun. Papaya. Tahu tempe. Peron. Tahu tempe. Papaya. Apalagi Bu. Tahu tempe. Ini bukan buat motong ayam. Ini buat motong kalau ada yang gak bayar makannya. Paca. Gitu ya. Ini buat motong ayam. Kata-kata sporsi bapak? Salah inumnya mulai dari dada 40 ribu. Mulai dari dada 40 ribu. Dan mau minum nasi, ayam, minum. Nasi, ayam, minum 40 ribu. Oh, start from 40 ribu. Mulai dari 40 ribu. Mulai dari 40 ribu. Mulai dari 40 ribu. Udah nasi ayam, minum semua. Iya, tapi minumnya satu wapak. Satu wapak. Satu wapak. Satu wapak. Satu wapak lah. Masih. Dan enak. Terima kasih setu. Iya. Jadi kalau ke Jogja. jangan lupa ke ayam goreng jawa cemplung mbah cemplung semoga menikmati kuliner di Jogja nah ini makanan Riko Ceper kali ini di ayam goreng jawa mbah cemplung nah ini dia udah lu kagak tuh tuh liat tuh timun, tahu tempe ayamnya khas banget katanya kecap, sambal tuh sama temen-temen enak ya mas eh mantap, sampe lagi pake ini nih ah ini nih, gila ini tuh ya kan, buat yang suka ya dan itu ayamnya juga memang yang khas adalah ayamnya ayamnya besar dan ini eh tuh ini di tempatnya ya bismillah selamat menikmati saya makan dulu oke sekarang kita lihat saya mau nyobain makanannya lihat syuting ayam sayanya jangan saya, saya bukan ayam saya jablai ini ya hmm dagingnya memang empuk tadi kita lihat prosesnya di dapur ya ini dagingnya lihat benak sekali kalau temennya sama sambal ayamnya ayam kampung yang dipasok dari sekitar Jogja Suleman Bantul tadi kita lihat prosesnya ini daging ayam ya kita lihat hmm enak banget deh pokoknya harus kesini selamat makan ini tokoh-tokoh yang sudah makan di ayam bah ceplung ada ada Mojisaputra mafud emel juga kita lihat yang lain dewa gujana toh si lempar ini sambelnya luar biasa enaknya ini sambel yang lebih pedas kemudian lauk teh standar dan ayamnya ini kalau kepala bacerbong seperti ini jadi dari kepala sampai ke bawah namanya urut-urut urut-urut itu apa Bu? itu kepala yang dari kepala sampai ini burutu itu namanya urut-urut oh dikaren salah urut urut-urut pijat iya kalau salah urut pijat oh beda kata bahasa ini karanggesing mas ini karanggesingnya apa? kalau karanggesing itu pisang om pisang? kalau ini ada botok manding isinya ini apa ini? kalau botok itu seperti Cina om ada kelapa muda itu diserut dibikin kayak bumbu itu kayak apa boleh lihat? ini makanan lainnya selain ayam goreng teri ini untuk lauk ini bahannya apa tadi? kelapa muda sama petai Cina sama teri oke dan ini apa nih? tape ketan hijau tape ketan ini enak juga makanan khas boleh lihat? oke kita lihat oh ya disi khas banget biasanya pakai kembeng kalau pakai lagi-lagi nya gitu ya? iya oke tersud